Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah malam Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tutorial singkat, cara melakukan pembayaran Menggunakan Q-NIS Dan saja, coba kita praktikan caranya Sebelum melakukan pembayaran lewat Q-NIS ini Pastikan terlebih dahulu punya perangkat HP Android atau sejenisnya Punya layanan aplikasi digital bank Contoh, BRIMU untuk BRI, LIPIN untuk mandiri, BCA mobil untuk BCA, dan lain-lain Dan yang utama, pastikan teman-teman saldunya cukup untuk melakukan pembayaran Di sini, kami ingin melakukan pembayaran matras secara elektronik Yang ingin kami bayar lewat Q-NIS tadi Kita coba bayar sekarang Kita pilih metode pembayarannya dengan Q-NIS tadi Tinggal di klik Otomatis nanti akan muncul bank kodi atau QR kodi Inilah nanti teman-teman yang akan di-skin ke aplikasi digital bank yang ada Di sini kami contohkan menggunakan aplikasi BRIMU untuk BRI Nanti silahkan login ke aplikasi BRIMU-nya Bisa menggunakan HP Android atau sejenisnya Setelah teman-teman berhasil login Nanti pilih tombol Q-NIS pada aplikasi BRIMU-nya Tinggal di klik Otomatis nanti akan diarahkan untuk melakukan skin Ke bank kodi Q-NIS tadi Jika skinnya berhasil Nanti akan terdeksi untuk melakukan pembayaran Tinggal di lakukan klik OK Setelah teman-teman tinggal masukkan pin BRIMU kita atau pin ATM kita Jika pembayaran sukses Akhirnya sudah berhasil Jadi caranya tadi tinggal di skin Bank code atau QR kodinya ini Dengan menggunakan HP Android Bisa menggunakan bank BRI tadi dengan BRIMU-nya Atau bank yang lainnya Nisa BCA Atau Mandiri Intinya jika ada aplikasi digital bank Yang menggunakan fasilitas Pionis ini Akhirnya bisa digunakan Oke, saya akan disampaikan pada sempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat Atau ada yang keliru Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton